Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama tim hukum Suleono S.A.M.K.N dan partner Hari ini kita perjalanan menuju tempat pengurusahaan setempat terkait obyek perkara Ikuti terus kegiatan kami Jangan lupa jaga kesehatan Semoga hari ini dilancarkan dalam segala urusannya Tetap semangat Benar apa yang disampaikan oleh Bapak Sikit tadi bahwa agenda kita adalah sekarang pemeriksaan setempat Pak Sikit ya Nah pemeriksaan setempat itu sendiri rekan-rekan Kepentingannya adalah untuk memperjelas fakta dan objek yang sedang disengketakan Ikuti terus agenda kita hari ini sampai selesai Halo rekan-rekan Hari ini agenda tim kantor hukum Suleono S.A.M.K.N dan kantor hukum Edan Law akan melakukan pemeriksaan setempat terkait objek sengketa milik lain Kita sekarang sudah sampai di lokasi di objek perkara Pak Wih ini di daerah mana ini? Ini daerah desa Sogokerto Sogokerto RW5, RT2, Kecamatan Batu, Kota Batu Kota Batu Sepatnya di jalan apa ini? Jalan Mawar Dan ini memang sedari awal gitu Artinya semenjak itu ya oleh Pak Warsono sudah digarap oleh Pak Warsono ya? Iya betul Dan ditanami apa namanya? Cabai Cabai Apa dari dulu ditanami? Macem-macem Macem-macem ya? Cabai, tayar rumpai, sayur Sayur-sayur bang Oke Pak Wih asli sini ya? Asli Berarti tahu betul terhadap objek ini? Tahu betul secaranya objek sengketa Ikuti terus kegiatan kita hari ini Hari ini Sambil lalu kita nunggu Hakim Hakim dari Pengadilan Negeri Kota Malang Pengadilan Negeri Kota Malang Hmm.. Kira-kira apa ya yang dimaksud pemeriksaan setempat Atau yang lebih dikenal dengan PS itu? Baik rekan-rekan Disini Fathul Korib Channel Akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pemeriksaan setempat Pemeriksaan setempat atau deskente Ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim Karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan Agar Hakim dengan melihat sendiri Memperoleh gambaran Atau keterangan Yang memberi kepastian Tentang peristiwa-peristiwa Yang menjadi sengketa Bersamaan dengan itu Rekan-rekan Pada pemeriksaan setempat Hakim dapat melakukan Pemeriksaan surat-surat Saksi-saksi Dan hal-hal lain yang dianggap perlu Misalnya Batas-batas tanah Luasnya tanah Letaknya tanah Keadaannya Yang didapat di atas tanah itu Semua fakta Yang didapati oleh Hakim Atau majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat Dilakukan langsung Menjadi pengetahuan Hakim itu sendiri Tentang tanah kosong mirip Hotel Palak Ada tanaman Lombok di atasnya Yang nanam Pak Joko Winarnong Di Tara Sama Barat tembok kelima Di Tara Sama Barat tembok kelima Oke 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 Tiga kesimpulan Satu minggu bisa Satu minggu Satu minggu Ini hari ini kan P.S loh Pak Atau pemeriksaan setempat Itu Fungsinya untuk apa sih Pak Eee P.S itu Atau bahasa lainnya Desente ya Pemeriksaan setempat Dimana maksud pemeriksaan tempat Untuk mempertegas Memperjelas Letak tanah Batas-batas tanah Luas tanah Dan siapa yang menguasai secara visi Nah P.S itu Sekarang itu wajib secara hukum Karena P.S itu wajib secara hukum Karena berdasarkan keputusan mahkamah agung Itu harus dilakukan Apa pentingnya P.S Agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari Pada saat pelaksanaan eksklusi Oke terima kasih Pak Mardan Sukses selalu Pak Mardan Ya terima kasih Terima kasih Oke baik rekan-rekan Hari ini kita sudah selesai Agendanya Hari ini Pemeriksaan setempat terkait obyek perkara Terus untuk selanjutnya ini apa Apa Pak untuk selanjutnya Pak setelah PS Setelah PS nanti Minggu depan baru kesimpulan Setelah kesimpulan selesai baru Keputusan Keputusan Tadi disepakati sama Para pihak Sudah disepakati sama Para pihak Pengacaranya Sudah Sudah Mengakui memang betul-betul Batas-batas Kanan kirinya Sudah diakui Dan juga Yang Apa namanya Merawat Memelihara tanah ini Merawat jika penanam juga sudah diakui semuanya Sama pihak Jadi Sesuai dengan kegagatan yang di BNU Oke Jadi intinya tadi rekan-rekan Apa namanya Tidak ada sanggan Sedikitpun dari pihak Terlawan Terkait batas-batas Terus obyek Dan Siapa juga yang merawat disini Beliau ini adalah Pak Warsono yang Apa namanya Pemilik Pemilik Yang menguasai obyek Oke doakan terus Kawan-kawan Semoga Sengketa ini Selesai Selesai dengan baik Dan Apa namanya Membuahkan hasil yang Memuaskan Memuaskan bagi kita Amin Terima kasih Sampai 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 Sampai